Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini kita kedatangan handphone Vivo dengan keluhan. Ketika dihidupkan dengan baterai sekitar 30%, maka handphone akan mati tidak bisa ngangkat lagi. Dan ketika dihidupkan ulang, maka handphone akan menyala sebentar, lalu mati lagi, begitu seterusnya. Nah, ketika kita hidupkan dalam kondisi di charger, maka handphone akan hidup normal. Di sini kita ini, si Atif berasumsi bahwa baterai handphone ini bermasalah. Nah, maka dari itu kita perlu ganti. Ayo kita bongkar terlebih dahulu. Ketika dihidupkan dengan kondisi di charger, maka dihidupkan dengan kondisi di charger, maka dihidupkan dengan kondisi di charger. Ketika dihidupkan dengan kondisi di charger, maka dihidupkan dengan kondisi di charger. Ketika dihidupkan dengan kondisi di charger, maka dihidupkan dengan kondisi di charger, maka dihidupkan dengan kondisi di charger. Nah, ini dia baterai penggantinya GUI. Kita ganti dengan baterai double power, agar lebih magnus, guys. Mari kita pasangkan pada handphone ya. Ingat ya hati-hati. Kita harus ratakan dengan kondisi di charger. Pih yang ngasangnya. Mari kita coba hidupkan dahulu. Jangan sampai kita sudah pencingin bauk. Ih malah nggak jadi. Kasian kan, guys? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita coba charger juga, ya, guys. Nah, tuh udah keluar logo chargernya, guys. Mari kita matikan dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata logo petirnya keluar, guys. Ternyata logo petirnya keluar, guys. Indikator baterai juga jalan, guys. Nah, sekarang kita tinggal rapikan GUI. Semua tutup dan backdoor-nya kita pasang. Jangan lupa diganti. Biar mantap. Biar mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan lupa mampir lagi besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.